Dan untuk membahas lebih lanjut tentang gejala happy hypoxia pada pasien COVID-19 kita sudah terhubung dengan dokter spesialis paru RSUP persahabatan, dokter Erlina Burhan. Selamat sore dokter. Selamat sore. Semoga dalam kondisi sehat ya dok ya. Dok sebenarnya... Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok sebenarnya apa sih happy hypoxia ini dan mengapa dapat terjadi pada pasien COVID-19? Apakah sebenarnya ini penyakit yang baru muncul karena adanya COVID atau sudah ada sejak dulu? Tapi baru kemudian ramai diperbincangkan karena ditemukan pada pasien COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi happy hypoxia ini bukan satu penyakit, tapi satu kondisi yang kita temukan pada pasien-pasien COVID. Kenapa ini terjadi? Jadi saya ingin menarangkan dulu tentang hypoxia. Hypoxia adalah artinya tekanan oksigen di dalam darah itu di bawah normal. Kalau normalnya kan orang-orang tekanan oksigen itu di atas 95%. Tapi kalau turun, turun terus dan sampai di bawah 80% itu disebut hypoxia. Dan biasanya, normalnya karena sesuatu penyakit terjadi hypoxia, maka tubuh akan menjadi minyak ke otak untuk membuat orang itu bernapas lebih cepat. Oke, dokter, izin sebentar dokter maaf saya harus potong sedikit. Ini boleh di non-aktifkan speakernya dokter? Agar kita lebih mudah berkomunikasi. Siap, terima kasih. Speakernya di laptop ya? Iya. Siap. Oke, ini saya sudah memastikan kalau mau-nya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas dokter, silahkan dilanjutkan. Oke, jadi dalam kondisi bukan COVID tapi penyakit lain, bila terjadi hypoxia maka akan ada sinyal ke otak untuk membuat, kemudian otak akan memerintahkan sistem respirasi untuk bernafas lebih cepat. Jadi orang akan bernafas cepat dengan tujuan akan banyak oksigen yang masuk. Jadi orang akan kelihatan sesak karena dia bernapas cepat. Tujuannya untuk oksigen banyak masuk untuk dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Tetapi, nah ini adalah COVID ini sesuatu penyakit baru dan juga banyak sekali yang tidak kita ketahui dan sekarang kita tahu ada lagi keanehan dari COVID ini. Yaitu bahwa karena proses inflamasi atau proses impactnya demikian luas, sehingga menimbulkan suatu kitokin, suatu marker inflamasi yang membuat terjadi kerusakan sistem dari sinyal, yang memberikan sinyal ke otak. Sehingga otak tidak tahu kalau terjadi hypoxia, sehingga tidak ada perintah atau pengaturan dari otak kepada sistem pernafasan untuk bernafas cepat atau orang terlihat tersemal-semal begitu. Lalu, apa dampaknya dok bagi pasien COVID-19 ini? Tempatnya adalah bahwa darah-darah yang kekurangan oksigen itu melalui jantung akan disebarkan ke seluruh organ, sehingga membuatkan organ juga akan kekurangan oksigen. Dan ini akan merusak organ. Oke. Dan lama-lama akan terjadi kondisi yang berat, dari sistem pernafasan mungkin akan terjadi gagal nafas, sehingga perlu ventilator. Sementara organ lainnya juga sudah mengalami kerusakan, dan ini akhirnya bisa menimbulkan kematian. Oke. Melihat bahayanya ini kan bisa sampai menyebabkan kematian ya dok ya. Lalu gejalanya seperti apa sih dok sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu terserang hypoxia? Jadi, kita harus memeriksa kadar oksigen dalam darah. Yang mudah adalah memakai pool oximetry, tanpa mengambil darah, tapi hanya menempelkan alatnya di jari, dan kita bisa melihat saturasi oksigen. Tapi yang terbaik adalah mengambil darah, dan mengakukan analisis gas darah, dan kita tahu tekanan oksigen di darah seberapa besar. Tapi kalau untuk mengenalnya dalam kondisi sehari-hari bagaimana dok? Apakah artinya kita harus rajin mengecek begitu kadar oksigen dalam darah, atau ada cara lain tidak dok yang bisa dikenali secara kondisi sehari-hari? Karena kan tidak mungkin ya kita harus selalu mengecek secara berkala seperti itu. Jadi begini, kalau pasien terkonfirmasi COVID, seharusnya kita kemudian atau dokter menentukan, ini dia bergejala, bergejalanya ringan, sedang atau berat. Itu salah satu parameternya adalah dilihat dengan foto ronsen. Kalau di foto ronsen terlihat ada gambaran pneumonia, maka sebaiknya pasien dirawat, dan kalau saat dirawat, kemudian tim medis akan tahu bahwa ini ada hipoksia atau tidak. Jadi jangan hanya melihat, oh pasiennya bagus-bagus saja, masih bisa telponan, masih bisa dada-dada, masih bisa senyum-senyum. Padahal itu yang dia seolah-olah happy, padahal dia hipoksia, karena sebetulnya di dalam, selainannya sudah luar. Oke, berarti melihat kondisi ini, itulah pentingnya kita selalu melakukan testing ya dok ya terhadap COVID-19. Jadi jika memang dinyatakan positif, bisa kemudian dilakukan pengecekan secara utuh begitu, termasuk diantaranya foto ronsen. Jika nanti ternyata ada kelainan di paru-parunya, bisa juga dicek kadar oksigen dalam darah untuk mengantisipasi atau mencegah dari happy hypoxia ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan kepada publik, jangan terlalu khawatir atau panik. Terutama yang nanti dihubungkan dengan OTG. Karena kalau OTG tanpa gejala itu biasanya adalah tidak ada kelainan di paru biasanya ya. Jadi memang parunya bersih, tidak ada gejala yang lain, tapi positif. Itu nggak apa-apa istirahat di rumah. Oke. Dan kemudian mau minum vitamin dan lain-lain. Nggak perlu juga kemudian orang beramai-ramai, saya harus di periksa, saya harus dirawat, nggak juga. Baik. Terima kasih banyak dokter Erlina atas waktunya dan informasinya kepada kami di sini di CNN Indonesia Connected.